Intro Staf alih gubernur Kalimantan Tengah, USLK mengatakan masyarakat perlu edukasi tentang uang digital saat melepas ekspedisi rupiah susur sungai. Chris, standar kode QR dari Bank Indonesia dapat mempermudah transaksi non-tunai dan meminimalkan tindak kejahatan terhadap pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh USLK, staf ahli gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terkait kereguan masyarakat terhadap penggunaan uang digital saat melepas ekspedisi rupiah susur sungai di Kalimantan Tengah, selasa 9 Mei 2023 di Darmaga Flamboyen bawah Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai teknologi penggunaan uang digital agar dapat memahami dan menggunakannya dengan baik. Namun, ia menyadari bahwa bagi sebagian masyarakat yang lebih memahami penggunaan uang fisik tetap akan menggunakan uang tersebut. Namun hal tersebut tidak mengurangi nilai rupiah yang penting ada uang tersebut. USLK menambahkan bahwa bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, penggunaan uang digital dapat menjadi solusi untuk mempermudah transaksi dan meminimalkan tindak kejahatan seperti uang palsu atau perampokan. Nah itu kan memang perlu edukasi bagi kelangan yang sudah memahami teknologi penggunaan digital ya bagus. Tapi bagi masyarakat yang belum memahami, tetap saja berjalan uang kertas itu ya, tetap saja berjalan. Karena tidak mengurangi nilai rupiahnya ya, angka rupiahnya itu kan. Yang penting ada uang ya, langsung. Ya seperti itu. Baiknya kan kalau UMKM itu kan karena mereka kan punya pengetahuan ya, punya pemahaman terhadap penggunaan digital itu yang menggunakan kris itu ya. Silahkan saja menggunakan fasilitas itu atau platform itu ya, sehingga kris itu nanti menjadi mengamankan setiap orang. Dan karena tidak memawa uang itu, cukup dengan memawa apa namanya, kris ya apa namanya digital itu dapat direkam di semua transaksi ya. Artinya bisa meminimalkan risiko kriminal. Betul. Dapat minimal risiko kriminal kejahatan terhadap. UAS Elko menekankan bahwa penggunaan uang digital bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Namun, perlu dipahami dan diterapkan dengan baik untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kiris merupakan standar kode QR yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi non-tunai dengan menggunakan QR kode. Kiris memungkinkan penggunaan uang digital untuk melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan smartphone dan aplikasi dompet digital. Kiris memiliki banyak kelebihan, seperti meminimalkan risiko penyebaran virus melalui uang tunai dan meningkatkan efisiensi transaksi dan keamanan. Saat ini, kiris sudah banyak digunakan oleh para pedagang dan semakin memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi non-tunai dengan aman dan mudah. Dari Palangkaraya, Hari Melaporkan.